Assalamualaikum, salam sehat bro kali ini saya akan menunjukkan kembali barang murah buatan cina yaitu kwh meter atau wattmeter AC jadi salah satunya kalian bisa tes atau cek kwh meter kalian di rumah misalkan pemakaian 10 watt apakah sama pemakaiannya cara pasangnya tentunya dari kwh meter masuk ke input kemudian outputnya kalian ambil dari sini oke ini sudah ada baterainya sepertinya baterai tertanam ini tadi saya colokkan ke power meter saya satunya lagi ada dayanya sekitar 5 watt tapi perkiraan saya itu merupakan daya untuk mencarger baterai ini karena tambah lama tambah turun hingga terakhir sebesar 1 watt tapi saya kira nanti lama-lama 0 watt jadi bila tidak digunakan jadi ini baru pertama kali beli kita pasang langsung dayanya sekitar 5 watt jadi sepertinya untuk mencarger kwh meter ini karena ini ada baterainya seperti ini belum saya colokkan kalian lihat saya tekan saya tekan function sudah menampilkan kwh ini kwh ini timer sedangkan ini cost biaya jadi enaknya menggunakan alat ini kita sudah mengetahui berapa biaya yang kita keluarkan pada saat pemakaian listrik saya ulang tampilan pertama kwh saya tekan lagi function ini menunjukkan volt dan ini frekuensi saya tekan lagi ini menunjukkan besar arus tentunya arus ac dan power factor ini yang paling penting power factor kalian harus belajar dan ini timernya sama kemudian watt ini ada pilihan watt low dan satunya lagi kalau kita tekan function ada watt high ini artinya tergantung power factor jadi tergantung beban antara motor atau apapun jadi kalian harus belajar sesudah itu tampilannya ini merupakan cara nge-set biaya yang kita gunakan sedangkan ini timer kita hitung tampilannya ada berapa tekan function 1 watt 2 kwh 3 volt 4 ampere 5 watt low 6 watt high dan 7 set cost jadi yang paling penting kita sudah bisa mengukur apa saja misalkan kalian ingin mengukur saat mencharger jadi kalian ingin tahu saat mencharger berapa watt bisa menggunakan ini kalian pasang saja seperti ini kemudian kalian charger handphone kalian atau powerbank kalian tentunya nanti disini akan ada tampilan watt ok mudah bukan yang akan saya tunjukkan yaitu cara setting cost jadi di Indonesia setahu saya terakhir yang saya lihat pemakaian biaya kwh nya saya lupa saya lupa ada berapa tipet tapi kira-kira biaya kwh itu yang saya catat terakhir yaitu untuk daya 450 va ini bila subsidi biayanya 415 per kwh sedangkan untuk 900 va ingat bro ini subsidi 605 per kwh yang ketiga 900 va tanpa subsidi cost nya ini 1.352 per kwh kemudian yang keempat 1.300 dayanya sampai 2.200 va biayanya 1.444,7 per kwh oke ini saja yang penting akan saya tunjukkan kenapa ini lihat harganya misalkan karena ini setannya per kwh jadi bila harganya seperti ini tertulis kalian bisa set mendekati saja mendekati ke atas jadi kira-kira 1.445 kenapa? karena ini sepertinya setannya untuk dalam dolar tapi tidak masalah ini hanya perhitungan saja perbandingan saja seperti ini cara setnya ini kalian tekan cost sedikit lama tampilannya lihat 2 digit titik 2 digit artinya untuk mudahnya sebetulnya terserah kalian tapi saran saya karena ini 4 digit jadi kita ketik saja ini setelah kita tekan cost sedikit lama terlihat terlihat sedikit lama kemudian tekan up atau down sorry sedikit lama sudah berkedip kita tekan 1 saja up 1 4 4 pindah function kita berubah jadi 4 tekan function kita set 4 tekan function kita set 5 seperti ini terlihat bro di kelemahan ini memang tidak ada lampunya jadi sedikit tidak terlihat bila sudah sepertinya sudah kayaknya ini sudah menyimpan 1 4 4 5 jadi kita diamkan saja sudah menyimpan sendiri jadi dengan cara ini kita bisa tahu biaya selama pemakaian disek kalian tekan pilih saja function nanti biayanya disini akan tampil oke kita coba saja jadi ini sepertinya sengaja tidak dikasih lampu agar awet baterainya karena memang tidak begitu perlu yang penting kita bisa membaca di video tidak begitu terlihat oke saya coba solder saja terlihat ini solder watt nya 20 36 biasanya nanti lama-lama turun ini sekitar 29 atau 30 watt kalian lihat dayanya mulai turun memang begini solder oke kita lihat kemudian ini daya kemudian ini cost kalian perhatikan ini cost nya 0,62 misalkan jadi ini per kwh dan ingat nilainya karena ini setannya sepertinya khusus untuk dolar tapi nanti kalian pasti paham kemudian saya tekan function kembali kita lihat kwh ini hari day jadi harinya terlihat ini timer kemudian volt ini merupakan tegangan sekarang di rumah saya 218 volt 50 hertz arusnya 0,122 ampere dan ini paling penting power factor kalian lihat power factor bukan 1 tapi 0,93 jadi kalian pelajari power factor ini menentukan daya kalian lihat sudah berubah lagi menjadi 1 jadi power factor itu tergantung dari jenis beban jadi antara beban mesin cuci kulkas yang menggunakan lilitan itu pasti pengaruh sekali kemudian ini low daya low kemungkinan besar ini ada daya low dan daya high kemungkinan karena ada perhitungan power faktor nya oke ini setannya jadi bisa terlihat ya soldernya sudah dayanya sudah turun sekitar 23,9 watt jadi ini sudah fix dayanya jadi bila awal memang solder sedikit besar pahamnya bro kemudian apalagi ini timer bekerja pada saat diberi beban jadi kalau beban kita lepas timer tidak menghitung termasuk hari cara reset saya coba saja ini tekan jadi ini ada tombol reset kalian perhatikan saya coba tekan saja ya sudah mereset word nya ya sudah terbaca kembali lihat timernya paham bro dan bila kalian berminat ini harganya murah sekali menurut saya di bawah 100.000 link ada pada deskripsi oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam wa rahmat wa barakatuh